Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa itu online Disini kita bertemu kembali Dengan Ning Girda Di segmen Yang kedua ini Nah semoga pemirsa Selalu antusias untuk Mendengarkan Penjelasan Ning Girda Yang pastinya luar biasa ini Ini ada pertanyaan Dari netizen lagi Netizen yang udiman Mengenai bagaimana Hukum berhubungan badan Ketika istri itu Sedang hamil Gimana itu Oke kita jelaskan ya Oke kita Mulai aja ya Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana hukum berhubungan Badan ketika istri sedang Hamil Kita tahu ya Yang namanya Keadaan istri atau ibu Yang sedang hamil Itu memang penuh resiko Dan kepayahan Sampai mulai dari Merasakan morning sickness Atau mual muntah Yang berlebihan Itu yang saya rasakan ya Ketika hamil Itu Gak enak Rasanya tuh Tidur yang gak enak Aktivitas yang gak enak Makan itu Balik lagi Itu Apa ya Titik Dimana saya Merasakan titik Paling Drop Ketika sedang hamil Terus Rentan juga Mengalami pendarahan Kalau Aktivitas terlalu berat Apalagi di waktu Hamil muda Dan tubuhnya itu Lemas Bahkan dalam Al-Quran Itu kan disebutkan Kurhan Merasakan sakit Dan wahnan Allah wahnin Lagi-lagi kita bahas Perempuan ya Itu merasakan Kurhan dan wahnan Allah wahnin Yang sakit Berlipat-lipat Ketika Sedang Hamil Ya hamil Melahirkan pun Tapi hamil pun juga Sangat Lemas Kepayahan yang berlebih-lebihan Gak bisa dibayangkan Mungkin oleh laki-laki Saya juga belum bisa Bayangkan Karena di dalamnya Memang ada janin Yang sedang dikandung Jadi kondisi moodnya pun Cepat berubah-ubah Jadi gak bisa dipastikan Kalau sedang hamil Kondisinya berubah-ubah Nah sedangkan Yang kita lihat Kalau orang berhubungan seksual Ini kan dalam kondisi yang prima Sama-sama Sehat Sama-sama menginginkan Dengan gairah yang luar biasa Jadi Ada Kalau Kita lihat itu Bertolak belakang Dengan kondisi Ibu yang sedang hamil Iya begitu Dan ini harus Sama-sama menginginkannya Kalau orang berhubungan seksual Itu kan harus Sama-sama menginginkan Kalau salah satunya Gak ingin Gak terjadi Jadi memang harus ada Konsen atau kesepakatan Dari kedua pasangan Jadi Gak bisa Memang Menurut Gak bisa Kalau yang satunya Tidak menginginkan Jadi Agar terjadi hubungan seksual Yang klimaks Dari dan Kepada Keduanya Bukan cuman Yang merasakan Klimak itu Suaminya Atau istrinya Bukan yang seperti itu Tapi dari dan keduanya Jadi Dalam berhubungan seksual pun Memang ada hal-hal Seperti itu Adalah praktek Mubadalah Disitu Seperti itu Jadi Sehingga bisa terjadi Keluarga yang harmonis Karena memang Itu bagian dari Cara untuk Menjadi keluarga Tetap harmonis Seperti itu Nah Lalu bagaimana Kah hukumnya Untuk Perempuan hamil Untuk bersetubuh Atau Suami meminta Istrinya Untuk bersetubuh Ketika sedang hamil Dalam Islam Itu memang Diperbolehkan Memang diperbolehkan Asal Tidak menimbulkan Maldorot Untuk Ibu Istrinya Atau Janinnya Ini yang Berbahaya Kalau sampai Menimbulkan Maldorot Ini yang tidak Diperbolehkan Dan memang Harus ada Kesepakatan Dari keduanya Iya Harus istrinya Juga mau Dan bersedia Tanpa dipaksa Karena Ibu Atau istri Yang sedang hamil Itu moodnya Berubah-ubah Iya Jadi Jangan sampai Memaksakan Kehendak Itu nanti Jatuhnya juga Malah Tidak enak Dalam berhubungan Seperti itu Ini kita Ngomongnya Agak sensitif Tapi Netizen Tanyanya Aneh-aneh Yaudah Kita jawab Lalu Dari Penjelasan Yang Firda jelaskan Tadi Hal-hal Apa saja Yang Diperhatikan Yang perlu Diperhatikan Ketika Hendak Berhubungan Suami istri Tetapi Istrinya Sedang Dalam Keadaan hamil Oke Jadi Baik lagi Kalau hukum Dalam islam itu Boleh Asal tidak Menimbulkan Mandorot Kepada Si ibu Dan si janinnya Dan Adanya Kesepakatan Kedua belah pihak Jangan sampai Memaksakan Diri Memaksakan Kehendak Artinya Jangan sampai Menimbulkan Kesakitan Atau dampak Buruk Kepada Istri Maupun Bayi Dalam Kandungannya Kalau Sampai Memaksakan Itu Maka Menjadi Haram Hukumnya Memaksakan Menjadi Haram Hukumnya Dan Dosa Bagi Suami Yang Memaksakan Kehendaknya Di saat Istrinya Sedang Sudah Menolak Karena Payahnya Meskipun Dalam Islam Ini Diperbolehkan Namun Ada Beberapa Yang Harus Diperhatikan Menurut Medis Karena Kondisi Ibu Yang Sedang Hamil Berbeda Dengan Ibu Yang Tidak Sedang Hamil Jadi Kondisi Ibu Hamil Tadi Rawan Rawan Kandungannya Keguguran Rawan Pendarahan Seperti Itu Jadi Pertama Yang Perlu Diperhatikan Adalah Yang Namanya Sperma Sperma Laki-laki Kalau Kata Teman Saya Yang Dokter Mani Itu Hanya Perempuan Kalau Sperma Itu Sperma Kalau Perempuan Tidak Punya Sperma Memang Yang Punya Laki-laki Sperma Laki-laki Ini Mengandung Suatu Zat Yang Zat Tersebut Menyebabkan Reaksi Sensitif Pada Mulut Rahim Ini Akan Sangat Berbahaya Ketika Sperma Ini Masuk Kedalam Nah Ini Perlu Diperhatikan Bagi Pasangan Suami Istri Yang Melakukan Hubungan Seksual Di Usia Kehamilan Yang Masih Sangat Muda Bahkan Biasanya Sama Dokter Itu Disarankan Jangan Dulu Kalau Kehamilan Masih Sangat Muda Masih Dua Minggu Mungkin Atau Delapan Minggu Masih Sangat Rawan Takut Keguguran Seperti Itu Karena Sperma Itu Mengandung Zat Yang Bisa Memicu Reaksi Reaksi Dalam Rahim Akhirnya Menjadi Kayak Kontraksi Kontraksi Kan Kalau Kontraksi Keluar Itu Janinya Jadi Kalau Masih Umur Segitu Masih Kayak Gumpalan Gumpalan Darah Maka Bagi Laki-laki Bagi Pasangan Suami Istri Jika Memang Ingin Berhubungan Seksual Di Usia-usia Kehamilan Yang Memang Diperbolehkan Oleh Dokter Baiknya Memang Memakai Pengaman Memakai Pengaman Atau Memakai Cara Azel Yang Sudah Saya Jelaskan Di episode Tadi Memakai Pengaman Atau Kondom Itu Mbak Jadi Sperma Sperma Tidak Langsung Masuk Atau Mencemari Janin Itu Bisa Dilakukan Untuk Pasangan Suami Istri Di rumah Jadi Usahakan Sperma Tidak Masuk Kedalam Rahim Karena Bisa Memicu Kontraksi Dini Itu Saran Yang Diberikan Teman Saya Yang Dokter Kepada Saya Waktu Saya Tanya Jadi Mungkin Teman Di rumah Juga Harus Tahu Jangan Sampai Keinginan Hasrat Seksual Itu Akhirnya Membuat Penantian Panjang Mungkin Yang Sudah Lama Pengen Anak Tiba-tiba Karena Melakukan Itu Malah Keguguran Jadi Perlu Diberhatikan Yang Seperti Tadi Kemudian Ketika Melakukan Hubungan Seksual Dalam Usia Kehamilan Yang Masih Muda Ini Sebaiknya Berhati-hati Karena Guncangan Atau Gerakan Yang Terlalu Kuat Ini Bisa Berbahaya Bagi Janin Selain Itu Lelah Dan Payah Jadi Jangan Sampai Jadi Memang Hati-hati Sekali Dalam Melakukan Hubungan Seksual Ketika Ibu Sedang Hamil Sangat Harus Hati-hati Harus Sangat Hati-hati Rentan Sekali Kemudian Ada lagi Mbak Masih Tiga Poin Lagi Hubungan Seksual Yang Aman Itu Dilakukan Selama Kehamilan Trimester Pertama Hingga Usia Kandungan 7 Bulan Kemudian Ketika Masuki Usia 7 Bulan Hingga 9 Bulan Frekuensi Seksnya Itu Mohon Dikurangi Karena Jangan Sampai Bayi Lahir Prematur Karena Usia 37 Atau 37 Minggu Itu Sudah Karena Dokter Memberikan Kita HPL Hari Perkiraan Lahir Itu Biasanya Di 40 Minggu Jadi Kalau Masih 37 Minggu Misalnya Itu Sudah Lahir Prematur Di bawah 37 Minggu Lahir Prematur Jadi Mohon Jangan Untuk Pasangan Suami Isi Di rumah Harus Berhati-hati Di usia-usia Kandungan Yang 7 Bulan Tapi Kalau Mungkin 10 Bulan Sudah HPL Tapi Kok Belum Keluar Keluar Ini Disarankan Sama Dokter Untuk Berhubungan Suami Istri Kenapa Karena Balik Tadi Di Poin Pertama Sperma Ini Bisa Untuk Menstimulasi Terjadinya Kontraksi Pada Rahim Nah Sehingga Itu Bisa Menjadi Stimulus Untuk Bayi Segera Lahir Tapi Ingat Ini Kalau Sudah Di Bulan Atau Di Minggu-minggu Hari Perkiraan Lahir Kan Ada Misalnya Yang Pengen Lahir Normal Kok Keluar Keluar Takut Sampai Operasi Seperti Itu Bisa Dilakukan Untuk Berhubungan Seksual Ketika Sudah HPL Mendekati HPL Hari Perkiraan Lahir Tips Bagi Pasangan Di Rumah Jadi Ini Tidak Mengada Saya Konsultasi Ke Dokter Saya Tidak Mau Operasi Saya Pengen Normal Karena Anak Yang Sebelumnya Kan Juga Normal Saya Pengen Pervaginam Oh yaudah Dikasih Beberapa Tips Agar Bisa Lahiran Normal Jadi Adalah Saran-saran Dari Dokter Kemudian Perlu Diperhatikan Juga Pada Usia Kehamilan 7 hingga 9 bulan Perut Ibu Sudah Lebih Membesar Jadi Kalau Berhubungan Seksual Itu Kayak Begah Dan Perut Tertekan Ini Berbahaya Sekali Bagi Janin Maka Ini Harus Diperhatikan Ketika Berhubungan Seksual Jangan Harus Diperhatikan Ibunya Juga Jangan Apa ya Istilahnya Entah Itu bagaimana Caranya Yang penting Jangan Sampai Membuat Si Si Ibu Tidak Jangan Janin Yang Tertekan Nanti Bisa Menjadi Kelahiran Prematur Kan Ini Tidak Pengen Sudah Hamil 7 bulan Ternyata Gara-gara Hal tersebut Jadi Prematur Terus Pada Usia 9 bulan Dimana Bayi Sudah Cukup Untuk Lahir Ini Diperbolehkan Diperbolehkan Untuk Berhubungan Seksual Agar Menstimulasi Kelahiran Pada Bayi Namun Dengan Cara Yang Ma'ruf Dengan Cara Yang Baik Ya Tetap Konsep Mu'asyar Ma'ruf Itu Dalam Hubungan Seksual Juga Harus Diterapkan Seperti Itu Mungkin Itu Aja Tips Yang Bisa Saya Berikan Kepada Teman-teman Di Rumah Bagi Pasangan Di Rumah Untuk Selebihnya Mungkin Bisa Konsultasikan Dengan Dokter Kandungan Masing-masing Itu Lebih aman Terima Terima Pemirsa Online Jadi Berkenaan Dengan Perhubungan Badan Ketika Istri Sedang Hamil Hal tersebut Perlu Dibicarakan Antara Kedua Belah Pihak Betul Karena Yang namanya Orang Hamil Tadi Sudah Dijelaskan Neng Firda Kurhan Wahnan Allah Nin Walaupun Saya Berasakan Melihat Cerita Dari Neng Firda Tadi Bisa Digambarkan Betapa Payahnya Seorang Ibu Yang Sedang Hamil Jangan Takut Tidak Mungkin Karena Nanti Saya Takut Takut Gini Kamu Tidak Nika Kenapa Saya Takut Karena Dijeritain Sama Neng Firda Waduh Ini Beban Akhirat Oke Pemirsa Setelah Ini Kita Kembali Ke Segmen Berikutnya Tetap Di Channel NU Online Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ، Tidak Tidak Väit KES Because KES Tidak 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 Tidak